dan berharap dapat kita laksanakan secara lebih besar lagi jangkauannya serta untuk menyebarluaskan gerakan belajar membaca Al-Quran ini secara massal. Kita akan perkuat kemitraan dengan dinas pendidikan untuk mengidentifikasi sasaran yaitu siswa atau siswa SMA dan SMK yang belum bisa membaca Al-Quran, kata Hesti Haris. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK juga menyebutkan bahwa langkah ke depan yang akan dilakukan adalah merencanakan TOT calon mualim yang berasal dari guru-guru SMA atau SMK terpilih. Mereka akan dilatih menguasai metode cepat belajar membaca Al-Quran versi Ustadz Ahmad Fari yang nantinya akan mengajarkan hal itu kepada siswa SMA atau SMK yang belum bisa baca Al-Quran. Tahu Islam itu keren, tapi kita harus tunjukkan di lingkungan kita bahwa Islam itu benar-benar keren. Dan semuanya tidak terbantahkan kerennya Islam. Tapi kita harus tunjukkan di lingkungan kita bahwa Islam itu benar-benar keren. Dan seni itu adalah salah satu media untuk kita bisa menarik perhatian orang. Untuk bisa berkumpul dengan senang, dengan gembira. Dan kelompok asipa ini dengan haploh dan maurawisnya. Pernah juga kami undang waktu itu dengan di bawah binaan waktu itu. Saya masih ketua timba kera BKK dan ketua BKI TK Kepatian Merangin tentu saja. Pada perhelatan MTK di Kepatian Merangin tingkat Provinsi Jami. Kami waktu itu mengundang grup yang levelnya nasional. Grup musik, seni yang levelnya nasional. Luar biasa, sangat memimpirkan orang Kabupaten Merangin waktu itu. Dan perkejikan umumnya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa tampilan mereka saya memilai tidak berlebihan kalau saya bilang setara dengan mereka yang grup yang sudah pilar di tingkat nasional. Saya kira tidak berlebihan. Dan semua memang mendengar, menyaksikan, mendengarkan dengan terpandang. Dan saya lihat penampilan mereka tadi. Saya semakin yakin bahwa ini sesungguhnya layak untuk tampil di tingkat nasional. Tepuk tangan, semua. Seni Islam yang ada di Provinsi Jami. Karena sesungguhnya yang ada di nasional juga itu adalah orang-orang yang berasal dari daerah-daerah. Betul enggak Pak ya? Iya. Orang-orang di Jakarta itu adalah orang yang berasal dari daerah-daerah. Maka saya yakin betul. Ini layak dan nanti ayo kita cari-cari celahnya kapan mereka bisa tampil di level nasional. Bahwa ini adalah dari Provinsi Jami. Tepuk tangan berjami. Insya Allah. Baik. Hari ini hari Jumat yang tentu saja Bapak-Bapak tidak lama lagi akan segera menyiapkan diri untuk sholat Jumat. Bahwa kami menyambung tadi apa yang sudah beliau sampaikan, Ustadz Farid. Tadi beliau mengisahkan. Saya menembahkan sedikit kisah kenapa beliau sampai hari ini adalah yang perdana beliau lakukan TOT di Provinsi Jami untuk seluruh Indonesia. Berawal dari suami yaitu Pak Haris yang rajin sekali membelikan buku tentang agama Islam. Lalu saya pun ke toko buku yang sama. Di jalan Wali Songo ya Pak. Ya Pak gitu ya. Di toko Wali Songo apa ya. Lupa. Nama tokonya Wali Songo itu ya. Di Jakarta. Dan saya melihat di situ 30 menit bisa membaca Al-Quran. Waktu itu Pak Haris masih diperangin. Saya juga masih diperangin sebagai ketua BKMT dan ketua tim kera PKK. Demikian penasarannya saya waktu itu. Saya langsung minta ke toko tersebut, karyawannya. Temukan saya dengan orang ini, saya bilang. Temukan saya dengan orang ini. Pendek cerita, maka sebelum bulan Ramadan kemarin. Tapi sekilas balik, saya jauh ke belakang lagi. Bahwa metode ini yang sudah diciptakan. Dulu dengan BCD, saya mengenal beliau. Dan pernah saya ajak kemerangin. Hanya kayaknya waktu itu pola saya yang belum tepat. Tapi saya yakin ini bisa di... CR ini bisa benar-benar dikabarkan kepada masyarakat seluas-luasnya. Lalu ketika Pak Haris dinyatakan waktu itu suara terbanyak untuk Provinsi Jambi, saya langsung telpon beliau. Pak Ustaz, insya Allah Pak Haris akan dilantik menjadi Gubernur Jambi. Dan sama-sama kita doakan, Pak, bahwa metode ini akan bisa nanti kita terapkan di Provinsi Jambi. Iya, Bu. Lalu saya di awal-awal langsung menganjati pengalaman PKK Rapat. Ayo, apa yang bisa kita lakukan untuk mendatangkan beliau dan memberikan mempahat kepada masyarakat sepuluhnya Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijinkan kami menyampaikan sekilas tentang hadirnya. Metode cepat 30 menit bisa membaca Al-Quran di Jambi. Pada tanggal 27 Maret 2023 yang lalu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi bersama dua anggota mengadakan studi tiru ke Masjid Lautse, Jakarta Pusat di daerah Pasar Baru dalam rangka mencari informasi dan kejelasan fakta tentang modul metode cepat 30 menit bisa belajar Al-Quran. Modul metode cepat 30 menit bisa membaca Al-Quran ini perlu untuk dikuji, coba, kan, di Jambi. Belajar mandiri di rumah selama tiga hari praktek Alhamdulillah. Tiga orang dari empat orang mu'ala sudah bisa mengenalku dan tanda baca Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati dan apa yang dilakukan hari ini adalah tentunya insyaallah berkah dalam artian. Kalau hari ini mungkin baru dihitung jadilah, tapi insyaallah karena ini akan diajarkan kepada calon guru SMA, SMK di Provinsi Jambi ini insyaallah. Tidak perlu waktu yang lama akan bertebaran, akan menjamurlah saudara-saudara kita, anak-anak kita, generasi kita yang bisa membaca Al-Quran Islam. Tadi saya sempat bertanya di bandin ke beliau, apakah semuanya bisa seperti ini? Beliau sudah jawab sebenarnya, dijawabnya kalau anak lima tahun ke bawah, tidak bisa pas kayak sempurna seperti ini maksudnya. Dan kalau tujuh puluh tahun ke atas, itu pertanyaan ketiga apakah ada kaitannya faktor IQ yang masing-masing? Tidak ada, tapi saya yakin faktor keimanan, faktor keyakinan, faktor kecintaan, pasti ada kaitan. Maka kalau ada orang mengatakan kenapa ada metode yang terdahulu begitu kok, jalan juga walaupun lama. Kuncinya pertama adalah ada sebuah keyakinan yang ditanamkan kepada kita, kepada Gendus Syed adalah bahwa Al-Quran adalah merupakan satu hal yang harus kita yakini, wajib kita yakini, kita imani. Itu adalah bagian dari iman, Al-Quran yang turun daripada Allah lewat Malika Jibril kepada Ibu Muhammad untuk keselamatan manusia itu. Dan siapa yang tidak yakin, tidak sempurna iman. Setuju. Rukun iman yang enam adalah diantaranya yakin, beriman kepada kitab-kitab yang empat itu, dan diantaranya adalah Al-Quran. Karena yakin betul bahwa Al-Quran itu adalah diturunkan untuk apa? Untuk keselamatan umat manusia ini. Maka untuk mengejar selamat minimal, saya ingin selamat dunia akhirat, maka pasti arahnya Al-Quran harus saya kuasai. Al-Quran harus saya amalkan, Al-Quran harus saya pahami, dan di awali Al-Quran harus saya bisa membaca. Setuju buku, ini bukan wakum, ini Ustaz ini. Maka yang lebih dulu adalah kita tanamkan, Alhamdulillah, saya ulangi Alhamdulillah, Alhamdulillah metode ini, insyaAllah sampai kejami. Dan bukan saja bukunya, saja insyaAllah nanti ada generasi dari beliau yang diajar ke beliau yang bisa mengajarkan ini. Tidak sedikit, insyaAllah. Tapi mari kita tanamkan kecintaan kepada Al-Quran. Pada kesempatan ini, kami sebetulnya bukanlah siapa-siapa, Bapak-Ibu sekalian. Kami hanya sebagai pengamat di dalam pelaksanaan TOT, 30 menit bisa baca Al-Quran. Karena kemungkinan kami hadir di sana setiap hari. Alhamdulillah setelah pulang ke rumah, kami coba untuk mempraktikannya dengan menggunakan buku ini sebagai dasar pelaksanaan. Dan memang betul-betul luar biasa buku ini. Luar biasa metodenya. Karena memang betul-betul mudah dan betul-betul bisa cepat diterangkan kepada cucu kami. Yang kebetulan memang masih kelas 2 SD. Dengan 30 huruf hijaiyah yang ada di Al-Quran, beliau bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih Ibu Kutu Atipulatikatan Provinsi Gampi. Atas prakarsanya. Sehingga kami dengan mudah, kebetulan cucu kami ini baru menggunakan metode yang lain. Tapi memang baru bisa hanya mengenalnya saja. Tapi belum tahu hurufnya itu huruf apa. Alhamdulillah setelah bisa dilaksanakan penyampaian 30 menit membaca Al-Quran. Dengan pengenal hurufnya, dia bisa membacanya dengan baik. Kami coba pertama dengan metode lain, ikutlah di 5 maupun 6. Alhamdulillah dia bisa mengenal hurufnya. Dan kami coba juga di Al-Quran, Alhamdulillah dia bisa mengenal huruf dan bisa merangkainya dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mungkin pada kesempatan ini, dia 2 hari. Jadi dengan waktu 2 hari Ibu. Jadi hari setelah kami selesai, kemudian 30 menit setelah dia mengenal huruf-hurufnya. Kemudian dalam waktu 2 hari, kita coba membaca huruf-huruf baru ditambah dengan tangga bacanya. Setelah itu merangkai huruf tersebut dan dia bisa menyampaikannya. Dan ketika tidak lupa, atau misalnya kurang paham lupa, kembali lagi membuka buku ini di 2 lembar halaman ini. Halaman 1 dan 2. Alhamdulillah memang betul-betul tepat ini. Bisa kita gunakan untuk kita memahami dengan baik huruf 30 yang ada di Al-Quran. Dan 8 tanda bacanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati